Partai Golkar menggelar rapat internal Jumat kemarin. Perolehan 15% suara Partai Golkar dalam hasil hitung cepat membuat peluang partai berlembang pohon beringin tersebut berkoalisi dengan partai lain. Perujuk pada hasil hitung cepat, tidak ada partai yang merembus angka 20%, Golkar menilai bahwa koalisi merupakan tuntutan. Ketua DPP Partai Golkar, Ruli Azwar, mengatakan saat ini Golkar sedang dalam masa pragmatis. Menurutnya kemungkinan koalisi bukan hanya terjadi pada Pilpres, mungkin juga akan terjadi koalisi di parlemen. Saat ini Golkar telah melakukan komunikasi intens dengan partai lain, namun belum ada satupun koalisi yang terbentuk.